Tugasku menemanimu Untuk mencegah kamu dari melakukan pelanggaran Aku akan melarangmu Berinteraksi dengan Wang Kiir sendirian Jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan dengannya Aku pasti harus ada di sisimu Apakah kamu mengerti? Ya, Yang Mulia Yu Hao dengan cepat setuju dengan ekspresi terus di wajahnya Wang Dong Er kembali ke tempat tidur dan duduk di sampingnya Yu Hao, kamu harus tahu bahwa aku tidak cemburu Hanya saja tubuhmu tidak dalam kondisi yang baik Tetapi kamu masih bekerja keras Lebih baik terlibat dalam masalah yang lebih sedikit Benarkah bukan? Ya, kau benar Kamu benar Dia hanya bisa setuju dengannya sekarang Wang Dong Er menghela nafas dan berkata Melihat kamu telah berkinerja baik baru-baru ini Aku ingin menemanimu tidur malam ini namun Aku terluka karena kamu telah berbohong kepada aku begitu lama Hukumanmu adalah bahwa kamu akan terus tidur sendirian di ranjang Aku akan tidur di sofa Baiklah, pergi dan berkultivasi Kamu masih harus bersaing Di babak enam besar di turnamen instru jiwa malam ini Aku khawatir lawanmu akan sulit dihadapi Bagaimana cedramu? Wang Dong Er berhenti bercanda Dan bertanya dengan cemas Dia menjawab, jangan khawatir Tubuhku berbeda dari orang normal Dengan kekuatan hidup yang sangat besar dari emas kehidupan Cedra ini bukan apa-apa Aku akan dapat pulih malam ini Lindungnya aku Aku akan mulai berkultivasi sekarang Meskipun Shrek telah memenangkan pertandingan hari ini Yuhau tampaknya merasa lebih tertekan Dia merasa bahwa turnamen semakin kompleks Namun tidak ada petunjuk Cincin safir cahaya bintang di tangan kanannya bersinar Dan kendi porselen muncul di tangannya Itu berisi distilat yang dia beli dari bar kemarin Wang Dong Er mundur ke sofa di samping mengawasinya Setelah dia membuka kendi bau yang kuat melayang keluar Kabut dingin yang redup menyebar dari tubuh Yuhau Permukaan kulitnya sudah tertutup kabut es Gambar permaisuri kalajengking giok es muncul di belakang punggungnya Itu adalah tanda bahwa dia telah melepaskan jiwa bela dari keduanya Dia meraih kendi itu lagi dan dengan cepat menelan distilat itu Seolah-olah dia adalah paus Setiap kali dia berhenti untuk bernafas kulitnya Akan bersinar dengan cahaya merah redup Itu sangat kontras dengan kabut dingin di sekelilingnya Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya Sesuai dengan metode teknik surga misterius Garis cahaya biru melintas melewati alisnya Pisau ukir kecil Mengkilap dan transparan terbang keluar Itu mengelilingi tubuh Yuhau dan melayang di atas kepalanya Aura hijau turun dan menyatu dengan tubuh Yuhau Itu adalah pisau penjaga kehidupan Yuhau mulai menyatu dengan energi asal es pamungkas dengan kecepatan yang jauh lebih cepat Meskipun dia tidak bisa bergerak Kekuatan jiwanya meningkat pada titik dan tingkat yang lebih cepat dari sebelumnya Wang Dong Er tampaknya tenggelam dalam pikirannya Saat dia memandang Yuhau Dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya Dia benar-benar semakin kuat Ah Wang Gier Aku harus mengawasi orang bodoh ini dengan benar Malam tiba Dan empat sosok muncul di sudut gelap seperti biasanya Ece itu merendahkan suaranya dan bertanya Yuhau Lawan kita malam ini Tidak akan mudah untuk diatasi Haruskah kita menang atau Yuhau menjawab Senior kedua Kamu adalah tangsi Dan aku adalah tanggu Kamu harus memanggilku saudara kedua Kita tidak bisa membuat kesalahan sekarang Kita harus menang malam ini Gunakan beberapa kemampuan sejatimu Logam langkah yang berpotensi kita menangkan malam ini Tidak bisa dibeli dengan uang Dan sekretang membutuhkannya Setelah kita mencapai babak tiga besar Kita dapat bersaing dengan dua organisasi bawah tanah lainnya Sayang sekali Kita tidak bisa bertaruh dengan logam langkah Mari kita membuat taruhan besar malam ini Dan menangkan lebih banyak uang terlebih dahulu Yuhau telah mengumpulkan lebih dari 20 juta koin jiwa emas Selama menangkan putaran sebelumnya Jumlah uang yang dia miliki Sudah cukup untuk melengkapi pasukan 10 ribu tentara Namun 20 juta koin jiwa emas Tidak ada artinya Di dunia yang seru jiwa Jika mereka tidak dapat mendapatkan logam langkah Di green hotel yang akrab Jen'an sedang menunggu di pintu masuk Karena dia bukan lagi seorang wasit Saat Yuhau dan Heca itu Semakin maju dalam turnamen Sikapnya menjadi semakin hormat Tuanmu datang Ayo masuk Jen'an Segera menerima Yuhau begitu dia melihatnya Wajahnya tampak menjilat Yuhau memberikan semua kain jiwa emasnya kepadanya Dan berkata Bagilah menjadi dua Dan pasangkan masing-masing setengah pada saudaraku dan aku Tuan kedua Kita belum memulai taruhan Anda Jen'an Secara kasar tahu berapa banyak kain jiwa yang dimiliki Yuhau Dia agak ragu Karena itu taruhan yang sangat besar Bahkan tamu-tamu terhormat di aula emas tidak banyak bertaruh Dan itu Dia bahkan belum tahu lawannya dan 6% terakhir yang tersisa Semuanya sangat kuat Yuhau tersenyum dan menjawab Jangan khawatir Jika aku bahkan tidak memiliki kepercayaan diri kecil ini Aku tidak akan berada disini sama sekali Kamu dapat menggunakannya untuk bertaruh Aku percaya diri Baiklah Jen'an Mengakui kata-katanya dengan hormat Kita tidak harus buru-buru masuk Bagaimana masalah yang aku minta kamu selesaikan Yuhau bertanya Jen'an berkata Memang agak sulit untuk sekarang Membeli logam langka Meskipun kami memiliki beberapa saluran untuk membeli logam langka Anda harus tahu bahwa Ketiga organisasi bawah tanah ini Menyelenggarakan turnamen mereka sendiri Logam langka sedang digunakan dalam jumlah besar Di turnamen ini dan sejumlah besar Dari mereka digunakan sebagai hadiah untuk istri jiwa yang berpartisipasi Kontrol Padahal logam langka telah menjadi sangat ketat Jadi Yuhau mendengus dingin Itu masalahmu Jangan repot-repot menjelaskannya kepada aku Aku hanya ingin melihat hasilnya Jika kamu melakukan ini dengan baik Aku akan mempromosikanmu Dari kelas 5 ke kelas 6 Dan dari 5 cincin menjadi 6 cincin jiwa Hah? Apa? Cine An Tertegun setelah mendengar kata-katanya Dia tampak agak ragu Mengapa? Apakah kamu? Tidak percaya padaku Yuhau menatapnya dengan dingin Aku percaya, aku percaya Cine An buru-buru mengangguk Yuhau berkata Meskipun aku adalah seorang yang dominan Aku tidak pernah peli terhadap mereka yang membantuku Ulurkan tanganmu Aku akan membiarkanmu merasakannya sebentar Cine An Pinglung sejenak Dan mengulurkan tangan kanannya Yuhau menggunakan 3 jari untuk merasakan dunyuk nadinya Tiba-tiba Cine An Merasakan gelombang kekuatan jiwa murni Ditransfer ketubuhnya dari ujung jari Yuhau Gelombang kekuatan jiwa ini tidak terlalu kuat Tapi itu sangat murni Tampaknya tidak ada unsur apapun yang hadir Tetapi mengandung kehidupan yang kuat Tiba-tiba Cine An merasakan pori-pori tubuhnya terbuka Darahnya melonjak dan dia langsung merasa jauh lebih muda Dia bahkan lebih terkejut Ketika menyadari bahwa kekuatan jiwanya bergelombang dengan cepat Setelah kekuatan jiwanya yang murni memasuki tubuhnya Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya sendiri ditingkatkan Itu terlalu jelas Selain itu Dia tidak merasakan aura jahat apapun darinya Namun perasaan luar biasa ini hanya bertahan selama 3 detik Sebelum menghilang setelah Yuhau melepaskan tangannya Ini Ini Tuan Tang Bagaimana mungkin Cine An Merasa seolah-olah semua yang dia lakukan dan ketahui adalah dusta Dia tidak menyangka bahwa seorang mas jiwa dapat membantu meningkatkan Kultivasi seorang istri jiwa Yang menemukan bahwa peningkatan ini nyata Kekuatan jiwanya tidak berhenti meningkat bahkan setelah Yuhau berhenti menyentuh tangannya Ini benar-benar nyata Yuhau dengan tenang berkata Di dunia ini tidak ada yang bisa mengerti segalanya Ada banyak hal yang ada bahkan jika kamu tidak berfikir itu ada Apakah kamu mengerti? Ya Ya aku mengerti Cine An buru-buru mengangguk Wang Dong Erda Nana mengurutkan alis mereka ketika mereka melihat betapa penurutnya dia Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Yuhau Yang menyebabkan sikapnya sangat berubah Yuhau berkata Baiklah bawa kami Tolong lakukan pesananku secepat mungkin Ketika turnamen ini berakhir Aku akan pergi ke retret Untuk mempelajari alat jiwa Aku sulit untuk mengatakan apakah kita akan bertemu lagi Jangan khawatir tentang uang itu Jika kamu bisa membawa barang Aku akan punya uang untukmu tentu saja Kamu harus menjaga kerahasiaan ini Kalau tidak Jangan berharap mendapatkan manfaat dariku Ya Aku pasti akan merahasiakannya Cine An Berada dalam kondisi tidak stabil saat ini Bagi seorang istri jiwa Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada peningkatan dalam kultivasi Ini terutama terjadi ketika peningkatan ini sangat murni Cine An tidak merasakan efek samping sama sekali Jika dia benar-benar bisa menjadi kaisar jiwa Ia mungkin bisa menjadi istri jiwa kelas 6 juga Cine An juga ingat bahwa Yuhau pernah menyebutkan bahwa ia mungkin Mempertimbangkan untuk membiarkannya menjadi master jiwa jahat Jika ia melakukan tugasnya dengan baik Jika itu terjadi Itu bukan kesimpulan yang salah baginya untuk menjadi seorang sagi jiwa suatu hari Bagi Cine An ini adalah motivasi yang luar biasa hebat Dia bertekad mengambil resiko Dan menyelesaikan tugas yang diminta oleh Yuhau Cine An sangat bersemangat saat dia memimpin Yuhau Dan tiga lainnya ke aula emas sebelum dia pergi Nomor 96 dan 98 Belum tiba di area istirahat Yuhau tidak banyak bicara saat dia tiba Ini adalah wilayah aliansi Moswe Jadi ada kemungkinan dipantau Yang terbaik adalah tetap diam Cine An kembali Setelah beberapa saat Dia membungkukkan pinggangnya dan Membisikkan sesuatu ke telinga Yuhau Setiap istri jiwa Hari ini setiap istri jiwa akan diberikan 10 jam untuk membuat alat jiwa Tidak ada batasan jumlah alat jiwa yang dapat dibuat Perkelahian hanya akan dimulai besok pagi Ada batasan yang lebih sedikit sekarang Selain dari pembatasan menggunakan alat jiwa lain Tidak ada batasan lain Yuhau memikirkan sesuatu dan bertanya itu berarti Bahwa aku dapat menggunakan keterampilan jiwa Cine An mengangguk dan menjawab Ya selain menguci alat jiwa seseorang Ini juga merupakan tes kemampuan keseluruhan seseorang Aku mendengar bahwa grand final Antara 3 organisasi akan diadakan dengan gaya yang sama Hanya satu Yang akan muncul sebagai juara dari 9 pesaing di grand final Hanya tiga yang pertama Yang akan dihargai Aku mendengar bahwa pemenang Akan membawa pulang alat jiwa kelas 9 Setelah mendengar kata-kata alat jiwa kelas 9 Yuhau juga terkejut Hadiah itu terlalu besar Itu adalah sesuatu yang bisa dihitung dengan jari di seluruh dunia Kekuatan penghancur dari alat jiwa kelas 9 bahkan Lebih dasyat daripada Feng Hao Doulo dalam hal serangan tunggal Dengan alat jiwa kelas 9 sebagai hadiah Para institusiwa yang bersaing tidak takut mengambil resiko hidup mereka Yuhau berseru Pergi dan lakukan pekerjaanmu Aku tahu apa yang harus dilakukan Ingatlah Untuk membantuku memasang taruhan Melihat betapa yakinnya Yuhau Bersama dengan adegan ajaib yang dia alami sebelumnya Chen An telah mengambil keputusan Dia akan menempatkan sebagian uangnya sendiri pada Yuhau Pada titik ini Pintu terbuka Nomor 96 dan 98 masuk Ketika mereka melihat Yuhau 98 memutar mulutnya dan berkata Aku tidak mengharapkan ini Kau benar-benar berhasil mencapai babak ini Kamu sebaiknya berdoa agar 96 menyeretnya pergi Mengangguk pada Yuhau Keduanya berjalan ke satu sisi dan duduk Yuhau menyipitkan matanya Memikirkan pisau pahat yang telah mereka berdua gunakan Dan mengungkapkan senyum di wajahnya Wang Dong Er berfikir sendiri Setelah melihat senyumannya Apa yang dia lakukan lagi Dia pasti berusaha menipu kedua orang ini 96 dan 98 datang sedikit terlambat mereka berdua Duduk sebentar sebelum beberapa anggota staff datang Untuk memberitahu mereka bahwa Turnamen akan segera dimulai Mereka memasuki aula emas lagi 96 dan 98 menjadi sorotan Sementara Yuhau secara alami Menarik perhatian juga karena ia berada Di kursi roda Di atas panggung seorang pemuda tampan Mengenakan kemeja emas yang mempesona Berjalan ke panggung Salam Semua tamu terhormat Aku pembawa acara untuk turnamen hari ini Anda bisa memanggilku Ajin Aku akan membantu semua orang menafsirkan Pertarungan hari ini Ajin Memperkenalkan enam peserta pada seluruh penonton Sebelum memulai undian untuk menentukan pesaing Mari kita mulai undian Ketika pembawa acara mengucapkan empat kata ini 98 Dengan sengaja melirik Yuhau di kursi roda nya Ibernya bergerak dan dia sepertinya bergata Berdoa lah Yuhau Tersenyum aneh Ya berdoa lah Tetapi kau lah yang harus berdoa agar Tidak bersaing denganku Pembawa acara menekan tombol di bawah kristal Dan bola kristal secara bertahap mulai berputar 37 Lawan 96 Di dalam wilayah pertama 66 Lawan 98 Di wilayah kedua Mata 98 Dan Yuhau langsung menjadi sedikit aneh Tetapan mereka bertemu dan Yuhau melihat senyum sinis Sementara 98 Melihat ekspresi putus asa dan tak berdaya 85 Melawan 88 Di wilayah ketiga Baiklah Pengundian sudah selesai Setiap orang akan memberikan 15 menit untuk memasang taruhan mereka Setiap pemenang akan memenangkan 54 jenis logam langka Masing-masing 5 kilo Undian telah selesai Dan seluruh aula emas mulai hiruk pikuk Ejaito datang ke Yuhau dan mendorong kursi rodanya ke wilayah kedua Sementara 98 ikut Kamu sudah selesai anak kecil Satu-satunya kesempatanmu untuk hidup adalah jika kau mengakui kekalahan sekarang Lanjutnya dengan bangga Kau terlalu sombong jadi kau akhirnya harus menghadapiku Hahaha Yuhau berbalik dan menatap Hejaito Dia mengerutkan kering dan berkata 98 Apakah kau begitu percaya diri dapat mengalahkanku 98 mendengus dingin dan menjawab Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkan orang sepertimu Hahaha Yuhau tertawa Kenapa kita tidak bertaruh Pandangan curiga melintas di wajah instruciwa lainnya Kamu masih berani bertaruh denganku anak muda Taruhannya apa Yuhau berkata Aku akan mengambil pisau pahatmu Jika kau kalah Maka pisau pahat itu akan menjadi milikku Dan aku tidak akan mengambil nyawamu Lihat Aku seorang pembicara yang baik Dan aku sangat ramah dan murah hati Kau Ingin pisau pahatku Dia bisa tahu dari wajah Yuhau yang tersenyum bawa dia sama sekali tidak cemas atau khawatir Dan dia merasa lonceng alarm berbunyi di kepalanya Apakah dia menyembunyikan kemampuannya selama ini Bagaimana denganmu Kecuali kau memiliki pisau pahat berperingkat Kau tidak layak bertaruh denganku Yuhau menjawab Aku tidak memiliki pisau pahat berperingkat Tetapi Aku memiliki alat jiwa Bagaimana menurutmu Bagaimana menurutmu Yuhau meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan alat jiwa yang menyerupai Bering dada Berkat Hongchen lah yang diberikan jing Hongchen padanya yang dia keluarkan Ambil Dan biarkan dia merasakannya saudara Yuhau menyerahkan berkat Hongchennya ke He Chaito di sampingnya He Chaito mengambil berkat Hongchen dan Melangkah ke 98 Mereka semua adalah yang seru jiwa Jadi semua orang relatif memahami tentang alat jiwa He Chaito mengungkapkan susunan formasi berkat Hongchen ke 98 Untuk satu tampilan sebelum ia memasukkan kekuatan jiwanya Kedalamnya dan Melepaskan seutas aura alat jiwa Dia kemudian menyerahkannya kembali ke Yuhau Mata 98 menjadi kendur Itu Itu susunan formasi miniatur Membuat susunan formasi miniatur 10 kali lebih sulit daripada susunan formasi berukuran normal yang sama Biasanya Hanya instru jiwa di atas kelas 7 Yang akan mencoba sesuatu seperti ini 98 Tidak menyangka 66 Akan bertaruh sesuatu yang berharga seperti ini untuk melawannya tentu saja Dia yakin bahwa nilai pisau bahannya tidak kalah dengan alat jiwa ini Keserakahan mulai menggerakkan hatinya Matanya terpejam Saat dia menatap Yuhau Dan Yuhau balas menatapnya Mata Yuhau tenang dan Bahkan ada sedikit nada merendahkan di dalamnya Apakah ini tipuan Apakah dia menyembunyikan kemampuannya selama ini Dia ingin memancingku dan Memenangkan pisau bahat peringkatku Setelah dia berpikir dengan lama Dengan berbagai kemungkinan Dia berseru Oke aku akan bertaruh Senyum percaya diri muncul di wajah 98 Yuhau Tertegung sejenak Lalu dia berkata Kau Benar-benar bertaruh denganku Lagi pula aku kekurangan pisau bahat berperingkat Terima kasih banyak untukmu 98 98 Balas menatap Nagal dan berkata Apakah kau Benar-benar Memiliki kepercayaan diri Untuk mengalahkanku Aku kira tidak Kau Hanya ingin menemui kematian Anak kecil Aku akan memenuhi keinginanmu hari ini Yuhau menjawab dengan dingin Kalau begitu kita akan bertaruh Jika kau tidak takut Kita dapat mengumumkan taruhan ini kepada publik Dan aliansi muswe dapat menjadi saksi Jika tidak bagaimana jika kau kalah Dan menyangkal bahwa taruhan ini ada 98 penuh dengan ketamakan Dan fikirannya sudah bulat Senyum dingin muncul di wajahnya ketika dia berkata Baiklah Aliansi muswe akan menjadi saksi taruhan kita Mereka akan melihat bagaimana kau Kehilangan alat jiwa ini Hei kau Datang kesini Dia Mengulurkan tangan dan berteriak Pada pembawa acara di panggung Tidak jauh dari tempat mereka berada Ajin bergegas mendekat Dia hanya seorang pembawa acara Dan dia tidak berani menyinggung instru jiwa ke kaisaran Ryu Instru jiwa adalah profesi paling dihormati Di negeri ini Apa yang anda butuhkan tuan? Ajin Terdengar agak menjilat 98 menengus dingin dan berkata Aku ingin bertaruh dengan lawanku dan Kami bertaruh pada siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya Aku ingin aliansi muswe menjadi saksi taruhan ini Oh Baiklah Mata Ajin berpinar dia Adalah pembawa acara terbaik di aula emas Dan Dia tahu betul apa Yang disukai para penonton Ajin buru-buru memastikan bahwa dia tahu segala yang perlu diketahui tentang situasinya Dia segera mengumumkan di atas panggung Semua orang Yang akan memasang taruhan harap tunggu sebentar Ada selingan kecil yang harus aku ceritakan pada semua orang Sehingga Setiap orang bisa membuat penilaian yang lebih baik Beberapa saat yang lalu 98 dan 66 Yang keduanya adalah instru jiwa perkasa Telah mengumumkan taruhan mereka sendiri 98 akan menggunakan pisau pahatnya sendiri sebagai taruhan Dan enam-namakan menggunakan alat jiwa yang kuat sebagai taruhannya Kami akan mengundang ketua juri turnamen Untuk menilai kedua item ini sehingga dapat mengkonfirmasi nilainya tentu saja Taruhan telah diumumkan dan diselesaikan Dan kedua belah pihak tidak dapat mengambil kembali apapun 98 meraih alat jiwa tipe speaker dari tangannya dan berkata dengan keras Taruhanku adalah pisau pahat Itu sama dengan yang aku gunakan di saat kompetisi Mengapa kita tidak membiarkannya saja saudaraku Saudaraku Hei Chaito berbisi ke telinga Yuhao Biarkan saja Tidak sudah terlambat Pengumuman sudah dibuat Telinganya cukup bagus dan Dia bisa dengan jelas mengatakan apa yang sedang terjadi Pada saat ini tiga hakim atau tiga juri aliansi muswe Telah dikirim melangkah ke panggung kompetisi Para juri yang maju hari ini semuanya adalah instruciwa kelas 7 Tiga instruciwa kelas 7 yang berkasa ini mengenakan kerudung penutup wajah mereka Karena jelas bahwa mereka memiliki reputasi di dunia luar Jadi mereka takut bahwa orang-orang akan mengenalinya 98 langsung mengambil pisau pahatnya dan Menyerahkannya pisau ukir hijau Atau pisau pahat hijau gelapnya Jikit lebih besar dari kebanyakan pisau pahat Bilahnya tampaknya memiliki tanda karat Namun itu tampak kuno Bahkan mata telanjang dapat mengatakan bahwa pisau pahat ini luar biasa Salah satu juri mengambil pisau pahat dengan hati-hati Yang langsung diliputi oleh keheranan Ini naga hijau kegelapan 98 menjawab dengan bangga ya Ini pisau pahat naga hijau kegelapanku Juri berbalik dan mengambil alat jiwa tipe spikrajin Dia berkata 98 telah memilih naga hijau kegelapannya sebagai taruhan Ini adalah pisau pahat berperingkat Naga hijau kegelapan berada Di peringkat ke-59 Di papan pisau pahat berperingkat Itu membawa elemen kegelapan dan angin Dan alat jiwa apapun yang diciptakan akan membawa kedua elemen ini Ini tiga kali lebih berat daripada pisau pahat khas dan Terkenal karena stabilitasnya Menggunakan pisau pahat ini Dengan alat jiwa yang cocok akan menciptakan efek yang hebat Dan akan memiliki tingkat keberhasilan 10% Ketika menempa alat jiwa di atas kelas 7 Ya ini adalah pisau pahat berperingkat yang tangguh Pisau pahat berperingkat hampir tak ternilai bagi para istri jiwa Tiga juri berbalik ke arah Yu Hao ketika mereka selesai memperkenalkan pisau pahat milik 98 Yu Hao menggenggam berkat Hong Chennya sekuat yang dia bisa dengan tangan kanannya dan Alisnya terjalin erat Tapi dia tidak mengeluarkan suara sama sekali Kamu bertaruh dengan apa Juri melangkah ke Yu Hao Yu Hao ragu-ragu senak sebelum dia memberi berkat Hong Chennya Guruku memberikan ini kepadaku Jangan merusaknya Ekspresi keengganan di wajahnya tidak bisa disangkal saat dia berbicara Juri terkemuka memeriksa susunan formasi alat jiwa saat ia menerima berkat Hong Chen Yu Hao Tubuhnya bergetar Ketika dia berkata ini adalah aula kebajikan Diam Yu Hao memotongnya dengan teriakan marah Juri tampaknya menyadari sesuatu dan Dia buru-buru menutup mulutnya Saat dia terus memeriksa alat jiwa ini Dua juri lainnya datang dan Mereka bertiga Memeriksanya untuk waktu yang lama Ketika mata mereka mengalir Dengan heran dan kaget Ini adalah alat jiwa yang diciptakan oleh Jing Hong Chen Kepala aula Dari aula kebajikan termahsyur Meskipun mereka tidak yakin apakah ini Alat jiwa kelas 9 Mereka dapat mengatakan bahwa ini Adalah alat jiwa yang luar biasa Dari betapa kompleksnya Dan dari bahan yang digunakan Untuk kerajinan ini Kini ketiga juri itu Bertukar pandang dengan penuh keheranan Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk jangan sedih Jangan bimbang apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu Jangan bingang apalagi galau